Janganlah sekali-kali meninggung soal rasa, soal perasaan yang telah sia-sia, penghinaan nyata bagi para pencinta, sekaligus resiko besar pada seluruh kaum pemuja. Sebab pada hakikatnya, tak akan pernah kau mengerti perasaan ini, keyakinan yang kau sebut dengan cinta, telah luntur berganti dengan kepalsuan terhadap setiap tipu muslihat pandang. Percayakan pada setiap ruang suara merdu, tanpa berani mencoba untuk mencari siapa pelantun nada-nada itu. Yakini semua dan hancurkan segalanya, berbagai bentuk upaya tanpa makna, tanpa kesejahtian arti sebenarnya. Kejujuran bagimu seperti air, dapat mengalir dimana saja. Tutupi semua kekurangan, lebih utamakan penguatan rasa. Hingga, tak ku dapati lagi dalam sisa-sisa warna meronamu. Masih saja, terlihat senyum itu, meski dulu dan terasa telah berlalu, Tapi membekas dalam benakku bahkan, sampai ke hati yang terdalam. Besonamu masih hangat, kurasakan. Mengapa kau sengaja menghapusnya, membuangnya dan membuatnya hilang, tertutupi setiap kesalahan? Dalam keputusan berbuah penyesalan, kenapa kau menyesalinya, bukankah itu pernah membuatmu bahagia? Sampai melunturnya pesona, sampai habislah kata-kata. Kali ini, adalah ajang pamer para pemburu dunia. Berkumpul dengan bangganya, kewargan, kealiannya. Tunjukkan lebih pada materi-materi, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Penuh congkak dan nada puas atas sebuah pengorbanan. Jangan, sementara itu, mereka lupa akan kesejatian kemenangan. Kini, mereka salah artikan sesuai dari perkembangan zaman, katanya. Tapi bukankah, kesederhanaan dalam kebersamaan adalah yang utama? Bukankah, berlebihan akan penampilan yang selalu ditonjolkan? Bahkan, sampai-sampai menjadi pencintraan dalam suatu golongan. Tradisi yang telah lama perlahan menghilang dengan sendirinya dan karena ulah mereka, tak akan dapat bertahan. Sebab, tiada lagi kesadaran di setiap jati diri awal dari bijakan telah dilupakan. Berganti alasan dengan jarak manja dalam tempuhnya menjadi sepi, sunyi. Tempat ini mendekati kemenangan yang sejati. Tiada lagi kerinduan akan masa-masa indah dan eratnya kebersamaan. Darah, darah terlahir di sudut-sudut desa telah ternoda. Tak ingin lagi kembali dalam kenangannya telah terkotori akan debu-debu kota yang menggoda. Berhenti dan mulai untuk evaluasi. Tentang mimpi, tentang asa, tentang cita-cita, tentang rasa. Tentang, sebab, telah ada, telah kutemukan keseluruhannya. Tentang dia, tentang pujaan hati, pujaan dari setiap rindu, berhentilah, berlari untuk mengejar itu. Dia akan kembali, tepat di hadapanmu. Jika saja memang waktu telah tentukan ketetapannya, Terimalah dengan setia. Terimalah dengan suka cinta. Hanya semalam, bersama, begitu tenang, dalam suasana lengang. Lewat media, dalam media, dari media, bersambunglah tali kasih, membangun penang rasa. Melanjutkan jalinan asmaran. Antara kita, penuh rahasia. Berlebih dalam kata, tiap saat untuk mencoba memahami, bersama lelah dan penat terus mendera. Hanya saja, seperti menunggu bintang, untuk turun ke sini. Membakar diri, atau terangi jalan. Waktu itu, seakan masih tanpa ada petunjuk. Sebagai langit-langit, mulai ragu, bersama ruang. Sesaat saja, tunjukkanlah warna, berikan arti dari kehadiran. Temaniku, sekalipun hanya dalam goresan tinta hitam. Kebencianmu, berlebih pada trauma. Menyiksamu, untuk waktu cukup panjang. Hancurkan diri, semakin tenggelam dalam keterpurukan. Menjadi tak berguna, seakan tak bernyawa. Padahal, aku adalah harapan janjiku seperti itu. Pesanku, ikuti saja aliran waktunya. Ikuti saja, segala peran yang kini harus ada. Penantianmu akan berakhir. Dirimu yang dulukan kembali. Sehatmu kan datang, dan berbahagialah kembali. Tak perlu risaukan kisah masa lalu yang kelam. Bahkan, ketika nanti telah temukan yang sejati, semua akan berakhir di belakang sana. Tersisa hanya hari ini, dan esok hari. Aku siap untuk temanimu. Sejenak, aku memilih. Terdiam dalam teduhnya pohon beringin. Berangin gencak, sejukan keronggongan. Meskipun, tiada dahaga seperti halnya, arwah lainnya. Tapi, masih ada rindu haus akan setiap kasih. Bertinggal di sana, terlupakan, begitu saja. Namamu, kini telah sirna. Hanya tegaskanku, sebagai pria biasa. Sebelumnya, pendosa dalam tindakan. Pembenci dalam ucapan. Dan, kini jadi pengelana arwah kesepihan. Begitu ironi. Begitu berbalik. Seperti inikah, yang namanya kebenaran. Seperti inikah, luasnya arti dari persahabatan. Lembaran panjang dan luas tak berujung. Tertulis, banyak arti, pada banyak kata. Tak ada pengganti, selayak hati, untuk dapat memahami. Selami lumpur, untuk temukan penyamaran mutiara, bercampur, kerikil. Terasa sulit, temukan gilaunya. Terasa perih, ketika mata mulai tak terbuka. Tertutup silau, pada cahaya duniawi. Sampailah, pada pembicaraan, tentang rasa manis. Pada kecup bibir, tanpa suara, pelan, menusuk, dan merusak rasa. Apakah itu perbedaannya? Pasang lawan, sedih, dan bahagia, lengkap ada bersama sahabat. Awal dari benar, perajut cinta, sebab tanpanya, kelengkapan itu, tidaklah ada. Tak menyangka, dan menunggah. Nyatanya, cukup lama perjalanan ini, tak berhenti, untuk bernafas. Terus melaju, seakan tanpa batas. Berkelana sendiri, dalam petualangan penuh imajinasi, dalam dunia, berbagai dimensi, dalam bahasa, berwarna-warni. Kini, tiba saatnya, jadikan pasang, dari langkah kaki, jadikan genap, dari ganjil tiap hitungan. Denganmu, temukan jalan, terisi sudah, bangku kosong. Untukmu, bersama temukan makna, bersama, memulai cerita. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.